Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Presiden Indonesia yang terlupakan Masyarakat Indonesia umumnya hanya mengenal Soekarno, Soeharto, B.J. Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi Dodo Sebagai Presiden Republik Indonesia Padahal dalam perjalanannya Sejarah bangsa mencatat ada dua nama lain yang pernah menjabat sebagai Presiden Yaitu Syafruddin Prawiran Negara dan M.R.A. Saat Yang pertama adalah Syafruddin Prawiran Negara Berbeda dengan Presiden yang lain Tokoh satu ini tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia Padahal jasanya mendirikan Indonesia sebagai negara berdaulat sungguh besar Syafruddin adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta Untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Saat itu Belanda melakukan agresi militer kedua pada tahun 1948 Tentara Belanda membombardir Yogyakarta dan Bukit Tinggi Mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta Ditangkap pada agresi militer dua Mereka kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948 Hatta yang telah menduga sebelumnya jika Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda Segera memberi mandat kepada pria kelahiran serang Banten 28 Februari tahun 1911 Untuk melanjutkan pemerintahan Agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan Tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syafruddin Lewat mandat yang tidak pernah diterimanya Tapi demi mendengar berita tersebut Syafruddin yang sedang berada di Bukit Tinggi Berinisiatif untuk mengambil alih kepemimpinan negara Pada 19 Desember 1948 Dan Syafruddin bersama Gubernur Sumatera pada waktu itu TM Hasan memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia Yang pada saat itu dalam kondisi bahaya Atas usaha pemerintahan darurat Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia 8 bulan berselang Yaini pada 13 Juli 1949 Diadakan sidang antara PDRI Dengan Presiden Soekarno Wakil Presiden Muhammad Hatta Dan sejumlah Menteri Kedua Kabinet Perjunjian Rom Royan mengakhiri upaya Belanda Dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan Dibibaskan dan kembali ke Yogyakarta Syafruddin prawera negara Di masa kecilnya akrab dipanggil dengan panggilan Kuding Dalam tubuh Syafruddin mengalir darah campuran Banten Damina Buyutnya Sultan Alam Intan Masih keturunan Raja Pagaruyu di Sumatera Barat Yang dibuang ke Banten karena terlibat perang padri Kuding yang gemar membaca kisah petualangan sejenis Robinson Memiliki cita-cita tinggi Yaitu mengingin menjadi orang besar Itulah sebabnya ia masuk sekolah tinggi hukum di Batavia Sejak masih bersekolah di RHS Syafruddin sudah aktif di dalam organisasi mahasiswa Yang bernama USI USI lebih banyak melakukan kegiatan yang menunjang studi dan rekreasi Hal itu semata dilakukan untuk menekan kecenderungan radikalisme Di antara mahasiswa RHS Tetapi meski kegiatan USI hampir tidak menyentuh rana politik Syafruddin tetap menaruh perhatian pada pergerakan Melalui berbagai bacaan di buku dan surat kabar Dia memahami makna nasionalisme Syafruddin adalah seorang muslim dan seorang patriot Dan dia benar-benar menolak pemerintahan Belanda Seperti yang berkembang di Hindia Dia mencoba memastikan posisi orang-orang Indonesia di dunia modern Dan menolak gegasan Belanda Tulis Marsek Syafruddin pernah menduduki beberapa jabatan struktual penting Selama kurun waktu 1946-1951 Ia ini sebagai menteri keuangan, menteri kemakmuran, gubernur bank Indonesia, wakil perdana menteri, dan lain sebagainya Dirinya juga lah yang diketahui mengusulkan agar Indonesia memiliki uang sendiri Selepas menjabat sebagai presiden sementara Ternyata roda kehidupan bisa berbarik ke hal yang tidak terduga Hal ini dirasakan oleh Syafruddin, perawiran negara Berawal dari kekecewaan pemerintahan pusat Pada tanggal 15 Februari 1958 Di tempat yang sama saat dideklarasikannya PDRI di Bukit Tinggi Satu dekadi silam Pemerintahan Revolusional Republik Indonesia merilis kabinet tandingan Nama Syafruddin, perawiran negara, muncul kembali Lagi-lagi sebagai perdana menteri alias pemimpin tertinggi PRRI berdiri beriringan dengan permesta Perjuangan rakyat semesta di Indonesia Timur Saat itu menuntun otonom daerah yang lebih luas Syafruddin yang telah menyerahkan kedaulatan Sempat menjabat sebagai menteri keuangan Kemudian gubernur bank Indonesia pertama Memegang peranan sentral dalam manuver ini Dengan kesedihan dan kesusahan yang mendalam Kita terpaksa mengibarkan bendera menentang Kepada kepala negara kita sendiri Kita telah bicara dan bicara Sekarang tiba saatnya untuk bertindak Seru Syafruddin, perawiran negara dalam pidatonya Selain Syafruddin, perawiran negara Tokoh lain yang pernah menduduki kursi presiden Indonesia Adalah M.R.A Saat Ia memimpin Republik Indonesia selama 9 bulan Yaitu pada 27 Desember 1949 Sampai 15 Agustus 1950 Setelah perjunjian konferensi meja bundar Atau KMB Pada 27 Desember 1948 HSA A diamanatkan menjadi Presiden Republik Indonesia Di Yogyakarta Hingga 15 Agustus 1950 Dengan terbentuk nyaris Yaitu Republik Indonesia Serikat Jabatannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia Pada Agustus 1950 selesai Demikian juga jabatannya Selaku ketua KNIP Dan badan pekerjanya Sebab pada bulan Agustus 1950 Negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat Melebur diri dalam negara kesatuan Republik Indonesia Saat menjadi Presiden Republik Indonesia Saat menandatangani Statuta Pendirian Universitas Gajemada di Yogyakarta Setelah pindah ke Jakarta Pria kelahiran Sumatera Barat 18 September 1904 itu Menjadi anggota parlemen DPR RI Hingga duduk dalam Kabinet Natsir Menjadi Menteri Dalam Negeri Pada September 1950 Sampai Maret 1951 Setelah Kabinet Natsir bubar Ia kembali menjadi anggota parlemen Pada tahun 1955 Ia menjabat bersama Sukiman Wiryo Sujoyo Dan Wilopo Untuk mencalonkan Bung Harta Sebagai Perdana Menteri Karena waktu itu Terjadi ketidakpuasan daerah terhadap beleid Atau kebijakan pemerintahan pusat Daerah-daerah mendukung Bung Harta Tetapi upaya tiga firmatur tersebut Menemui kegagalan Karena secara formal Ditolak oleh parlemen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!